Intro Saat ini saya berada di Gedung Jiwasraya di Jalan Insinyur Haji Juanda, tepatnya di belakang Istana Negara Jakarta. Saat ini sedang berlangsung negosiasi antara Jiwasraya dengan para nasabahnya yang meliputi beberapa bank swasta di Indonesia. Tidak luput pula nasabah dari luar negeri yaitu negara Korea yang merasa dirugikan atas polis yang ditawarkan oleh Jiwasraya. Jadi opsi restruktisasi yang diajukan oleh Jiwasraya ini tidak adil karena kami mendapatkan haircut dan juga dibayar lama. Atau dibayar lama, dibayar 15 tahun tanpa bunga atau haircut 29-31 persen. Apabila itu pun dibayar 5 tahun. Jadi opsi ini sangatlah tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena kami juga mendapatkan perlakuan atau opsi yang paling tidak baik dibandingkan dengan nasabah ataupun kreditur lainnya. Jadi kami dalam hal ini minta perlindungan juga kepada OJK maupun Bapak Presiden Jokowi agar dapat mempertimbangkan kembali opsi restruktisasi yang diajukan oleh Jiwasraya ini. Dari Jakarta, Aprienti dan Sidik melaporkan.